S.D. Negeri Cimanggu, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Sabtu 27 Juli 2024 melaksanakan upacara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang turut dihadiri camat, kordik, dan para pengawas bina berlangsung meriah. Seperti apa keseruannya? Berikut kita simak liputan eksklusif yang satu ini. Setelah mengikuti MPLS selama dua minggu dan berjalan lancar, prosesi penutupan masa pengenalan sekolah MPLS di S.D. Negeri Cimanggu, Kecamatan Warung Kondang, berjalan penuh khidmat dan sukacita. Khususnya dirasakan oleh mereka murid kelas 1 yang berlangsung pada hari Sabtu 27 Juli 2024. Yang istimewa penutupan MPLS-nya pun dihadiri langsung camat, warung kondang yang langsung menutup kegiatan ditandai pelepasan tanda peserta MPLS. Disaksikan kordik, pengawas lintas binaan dan ketua K3S Kecamatan Warung Kondang. Selain orang tua murid tentunya yang menikmati semangat kelas 1 menyambut hari efektif belajar. Terima kasih telah menonton! Kepala sekolah bersyukur sukses dan meriahnya pengisi acara penutupan MPLS ini diakui karena adanya guyub atau kekompakan acaraan dewan guru bersama paguyuban orang tua murid. Pada hari ini kegiatan penutupan MPLS dilaksanakan berjalan dengan lancar yang dihadiri oleh Bapak Acamat Kecamatan Warung Kondang, Bapak Kordik Kecamatan Warung Kondang dan juga Bapak Ibu Pengawas Kecamatan Warung Kondang. Tak ketinggalan orang tua siswa SDN Cimanggu yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang barusan itu sangat mendadak dikarenakan dari awal tidak ada agenda untuk dihadiri oleh Bapak Acamat. Tapi walaupun mendadak, Alhamdulillah berkat kerjasama, kolaborasi dengan Ibu Bapak Guru hebat, bisa berjalan dan tampilan pun cukup meriah dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang selalu memberikan bantuan kepada kami SDN Cimanggu dan juga Bapak Kordik, Bapak Camat, Ibu Bapak Pengawas yang selalu memotivasi, membantu, mendukung program-program kami. Tak lupa kepada Ibu Bapak Guru hebat SDN Cimanggu, Komite Sekolah dan juga Ibu Bapak Orang Tua Siswa yang selalu mensupport, bermotivasi dan memberikan bantuan baik moral dan materi. Insya Allah Cimanggu lebih terdepan. Wah-wah-wah, tak hanya siswa ternyata yang suka cita, rupanya paguiban orang tua murid tak ingin ketinggalan, mereka pun terlalu dalam kegembiraan. Terima kasih telah menonton! Selaku pembina wilayah, Camat Warung Kondang serius akan membantu mengusahakan melengkapi sarana-prasarana yang masih kurang, baik ruang kelas maupun berdirinya panggung kreativitas di Sekolah Penggerak SD Negeri Cimanggu. Luar biasa sekali saya melihat bahwa SDN Cimanggu pada hari ini bisa memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan di wilayah Camat Warung Kondang ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Saya memberikan apresiasi kepada buka yang seutama dan sebuah teman-teman terhadap pengajar yang sudah bisa berinovasi dalam hal tadi menyajikan pertunjukan yang ditampilkan oleh anak-anak, kemudian juga dalam hal mempersiapkan sarana dan prasarana. Tadi buka yang sudah banyak bercerita bagaimana sekolah ini dari belayah perlataan lingkungan termasuk juga penyediaan sarana peribadatan sudah bisa berkolaborasi dan mendapatkan duungan dari para warga masyarakat, para tokoh dan para orang tua. Luar biasa. Insya Allah tadi juga kita sudah berdiskusi selain akan mendapatkan bantuan untuk pembangunan ruang kelas di lantai kedua, Insya Allah nanti kedepannya Ibu KS dan juga kami akan berkoordinasi supaya ada bantuan dalam hal penyediaan sarana panggung dan juga lapangan rupacara supaya kedepannya acara-acara serupa bisa dilaksanakan dengan hikmat dan nyaman. Kemudian saya juga berharap bahwa kegiatan ini tadi bisa mendorong berhadap peningkatan IPM di wilayah Kecamatan Warung Kondang khususnya di Kabupaten Cajir umumnya. Ini juga merupakan keinginan dan program dari Bapak-Bapak di kita sekalian. Semoga saja dengan tadi meningkatnya minat para siswa, siswi dan juga orang tua dalam menyekelahkan anaknya bisa meningkatkan IPM di Kabupaten Cajir. Selamat ya adik-adik kelas 1, tetap semangat dan selamat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dengan kurikulum Merdeka bersama Bapak Ibu Guru yang kece-kece. Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!